Rangkaian Kenduri Suara Bumi tahun 2023 masih berlanjut di Kabupaten Muarujambi. Kegiatan kali ini mengusung tema Sedekah Adat Empat Lawang Sejarangan. Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah menghadiri langsung Sedekah Adat Empat Lawang Sejarangan yang digelar oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5. Kegiatan yang berlangsung di Candi Gumpung, Kawasan Cagar Budaya Nasional ini merupakan rangkaian dari Kenduri Suara Bumi tahun 2023 yang dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kegiatan diawali dengan pawai kontingen dan penanda tanganan dan pembacaan syara adat dari empat desa. Kemudian pemasangan rompi secara seremonial kepada Juru Pelihara Kawasan Candi Muarujambi. Gubernur Al-Haris, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama rombongan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan penanaman pohon dan pelepasan benih ikan di sepanjang sungai. Pemkap Muarujambi menyambut baik berbagai rangkaian kegiatan seni budaya dan pariwisata yang digelar dalam rangka Kenduri Suarna Bumi. Melalui kegiatan ini diharapkan seni budaya dan pariwisata yang ada di Muarujambi dapat dikenal oleh banyak orang. Mempercayakan dua tahun berturut-turut terhadap event Suarna Bumi yang ada di Provinsi Jambi. Ini adalah tahun kedua Muarujambi menjadi tuan rumah. Di sini ada empat kegiatan yang ini adalah kegiatan yang terakhir yang langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur. Harapan saya sebagai Bupati juga seluruh masyarakat mudah-mudahan dengan adanya acara Suarna Bumi ini membangkitkan, menggairakan lagi budaya yang sudah lama semakin hari semakin budar untuk anak cucu kita nanti ke depan mengenanya lagi dan membangkitkan pariwisata yang ada di Kabupaten Bumi. Sementara itu Gubernur Jambi Al-Haris berharap desa yang ada di kawasan Candi dapat berkomitmen untuk menjaga kawasan cagar budaya nasional yang diperkuat dengan diterbitkannya Perdes. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tentu memiliki tujuan yang sama yakni menjaga dan berharap kawasan cagar budaya ini menjadi pusat budaya dan pendidikan yang baik secara nasional bahkan internasional. Perdes membuat Perdes menjaga bagian Candi, Merojambi, Masudaya, Mereka. Nah agar kuat ya, kalau Perdesnya kuat, artinya orang sekabung tahu semua. Nah ini yang kita harap. Yang kedua, kita juga ingin bahwa Candi ini ke depan sebagai pusat budaya yang tidak hanya diambil di Sumatera Indonesia ke depan. Setelah penebaran benih ikan, Gubernur dan PJ Bupati serta Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendik Butristek bersama rombongan meninjau langsung spot yang ada di kawasan cagar budaya. Dimulai dari mengunjungi kolam Telago Rajo dan beberapa situs candi yang ada di lokasi. Kegiatan yang berlangsung pada minggu kemarin ini juga diisi penampilan berbagai seni budaya khas Kabupaten Merojambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.